Terima kasih. Terima kasih. Dan pentingnya isu yang kita bahasai ini terkait dengan kelapa sawit. Seperti Ibu Bapak Makluwi bahwa beberapa waktu yang lalu telah dikeluarkan yang disebut delegated recreation ya terkait dengan komoditi kumpulan kita yaitu kelapa sawit. Dan bagi kita ini adalah komoditi yang sangat strategis bagi Indonesia. Seperti Ibu Bapak Makluwi juga bahwa Bapak Presiden pada KTTC yang terakhir menegaskan kembali bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Uni Eropa diskriminatif. Dan untuk dimalui juga segera setelah itu pada pertemuan Menteri Luar Negeri di Chiang Mai kita berhasil meluarkan posisi bersama ASEAN di mana kita menunda peningkatan status partnership kita dengan Uni Eropa yang mereka ingin dari komprehensif partnership menjadi status partnership. kita datangkan kita tidak bisa karena itu menyangkut komoditi strategis kita. Nah, untuk itu kita juga sampaikan dalam pertemuan antara ASEAN dan IUP dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu. Untuk itu kami akan ditapai Menko Kerekonomian menjelaskan lebih lanjut dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Menko Bila Marginan. Pak Menko, Pak Menko. Terima kasih, Pak Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya remani berharap menanggung kursi eksolusi dan dasar tersebut hidup. Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengamali apa yang akan saya sampaikan dengan menggaris Bapak Ibu, bahwa antara Indonesia dan Uni Eropa itu menerjasama sudah berjalan sama-sama makan sejak zaman kolonial. Nah, makan sejak zaman kolonial, terutama di bidang ekonomi, yang kemudian terrefleksi tidak memanggapkan perdagangan dan investasi. Silahkan diikuti, saya sengaja membuat slide-nya dalam bahasa Inggris sehingga art yang tidak menguasai bahasa Indonesia bisa menguasai bahasa Inggris. Bahkan sebetulnya Indonesia selalu bersaksa objektif dan berperasal terbaik. Bahkan saat ini masih tetap, sampai dengan minggu lalu, berlangsung, yang penghasan menenai sepak, bersegabat antara kuningan wapak dan Indonesia. Kenapa? Karena kita secara objektif mengetahui bahwa ekonomi medan di dalam anggota Uni Eropa dengan ekonomi Inggrisya itu lebih banyak komplementaritasnya. Bekitu lagi mungkin nanti di dalam persoalan CPO. Karena Uni Eropa pada umumnya menghasilkan edible oil, minyak, apa namanya, minyak nabati, dengan tanaman red seed oil, dengan tanaman sunflower, dengan tanaman soybean, dan sebagainya. Ini memang bersaing. Dan saya harus mengatakan bahwa diukur secara apapun, CPO akan menang bersaing. dengan semua tanaman untuk minyak nabatinya ini. Nah, penduduk Indonesia sekarang Rp260.000, penduduk Rp560.000.000. Jadi sebenarnya pasangan dagang dan investasi yang bagus. Namun kita sudah mengikuti dan sudah berusaha berkomunikasi dengan baik. Kita juga menerima beberapa kali putusan anggota-anggota dari Parlimen Eropa, dari macam-macam. Kita juga menempaikan posisi pada waktu mendengar pendapat umum oleh Komisi Eropa mengenai lang nationa yang beradak dari Rf260.000, yang ini sedang bersemangat kepada PMPGобatan Secara delimitasi. Seolah-olah ada saya yang dibimbingnya melalui IELUC, tetapi belum apa-apa dia bilang, kalau seolah dibimbingnya itu low risk, lagu bapak-apak udah bilang low risk. Dan kita kalau memahami membaca IELUC yang merdasarkan, delegated act, itu buat kita sangat terang beneran bahwa ini adalah rangka-rangka yang dipersiapkan untuk mengeksklusifkan dari pasar pentingan dalam Eropa. Kenapa? Karena pasti kalah bersaingnya menghadapi CPO. Anda tahu produktivitas minat yang dihasilkan CPO itu antara paling sedikit dalam bisa-bisa 12 kali. Yang dihasilkan setiap hektar sangat mengrepsi oil atau binaan pemerintah. Jadi dihitung seperti siapapun, pasti dia parah. Ironinya arti, seandainya CPO ditutup ke Eropa dengan kenaikan konsumsi baik makanan minuman maupun konsumsi untuk biofib. Tengah Eropa tidak akan sanggup menghasilkan kebutuhan mereka. Jadi ini jalan buntu sebenarnya kalau kita bicara 20 tahun ke depan. Jadi aneh sekali jalan buntu ini yang kemudian dikembangkan dan dipersiapkan legalitasnya. Sebenarnya, kalau kita lihat secara uang dari delegated regulation ini kira-kira tidak. yang 13 Mei 2009 itu pada waktu kira-kira 78 hari lalu itu sudah, apa namanya, sudah diadop oleh Komisi Eropa. Ini supaya kalau tidak familiar dengan pemerintahan Eropa Diu. Komisi ini dibentuk, ya ini bukan pemerintah, di Komisi. Begitu loros dari dia, ini akan diputin di parah dengan Eropa. Kapan? Waktu yang diberikan sebenarnya bagi Komisi Eropa maksimum 2 bulan dari tanggal 13 Maret. Tetapi, kita tahu di 15 sampai 25 sampai 28 Maret, ada pertemuan di Parlimen Eropa. Bukan tidak mungkin dia bergerak ke sana. Tetapi, pertemuan lain juga tetap ada di persiapkan di 15 dan 18 April 2019. Dan itu kemungkinan sekali sudah hasil pemerintah yang baru di mana anggota-anggota Parlimen Eropa akan berulangi. Nah, karena kita melihat kemungkinan 25 April, dia akan mengandung secara tiba-tiba, walaupun dia menjadi bulan masing-bulan, dan bisa saja dia berkaitan untuk orang lain belum siap, dia putuskan. Maka kita menyampaikan posisi kita sekarang-sekarang. Nah, ini berdatang oleh Pak Rokman, inilah dia sebenarnya situasi yang kita terhadapi. Jadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai CPO, mengenai kelapa sawit khususnya. Bagi Indonesia, kelapa sawit adalah tanaman nomor satu, bukan hanya tanaman, komoditi nomor satu. Bukan hanya yang menghasilkan divisa banyak, yang terbanyak, tetapi juga membekerjakan orang banyak sekali. Silahkan kita lihat, teman-teman, kalau kita lihat untuk riba dan sekitar dengan semua negara dunia dalam persoalan industri kelompok ini, kita surplus. Kemudian, surplusnya adalah 0,63 persen, dan jadi B2 persen. Nilai ekspornya, nilai ekspornya, atau inflasi yang juga ada, dilihat dari semua itu, bahkan ini menunjukkan yang lebih spesifik. dan ini ada renungannya dengan SDG, halaman 6, tolong dikasih lihat, halaman 6. Grafik, dia paling angkas, warna hijau, itu adalah bagaimana tingkat kemiskinan turun di Indonesia untuk daerah yang tingkat kemiskinan turun di Indonesia untuk daerah yang di tengah, tingkat kemiskinan turun, tetapi, coba lihat daerah penghasil, itu yang menyerah Bapak. Tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan turun lebih cepat dari semua daerah lain. walaupun Jawa itu lebih banyak, tingkat kemiskinan, dan lebih kaya, tetapi, penurunan tingkat kemiskinan di daerah penghasil rata salun, terima minyak kelapas salun, itu turun lebih cepat. Itu adalah suatu pikulat, bahwa, yang namanya tanaman kelapas salun ini, itu sangat terap karitanya dengan SDG, pencapaian SDG di Indonesia, termasuk bicara pilar nomor satu, terima kasih. Jadi kita tidak, bahwa ini mulai diganggu, apalah ini dengan cara-cara yang pakai rumusan proteksionisme tersilu, kemudian ditransport menjadi terminologi-terminologi yang ujungnya adalah diskriminatif. Mana ada dalam segala dunia, satu komoditi, itu dalam kelompok dia banyak komoditi yang lain, cuma dia yang diinjar. sehingga tidak ada keraguan, ini diskriminasi. Dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan beberapa bahan ilmiah, berapa banyak orang Indonesia hidup dari kelapas salun. Barangkali, saya mengundang-undang ada orang lainnya, itu adalah nomor empat, ya. Ada, ada, employmentnya adalah di part point industry 7,5 milion employment, ya. Ditambah 12 milion in direct employment. Bukankah itu lebih dari nomor satu pentingnya buat Indonesia, ya. Apalagi kita lihat, small owners, perkuna rakyat, ya, tersahani perkuna rakyat, 2,6 milion, ya. dengan, dan mengerjakan 4,3 juta. Jadi, anda memperkenalkan ini apalagi dengan cara yang tidak akan, kita pasti akan mengambil semua jalan yang bisa kita ambil untuk melawannya. Ini adalah apa yang berhormat. Jadi, dengan perang kelapa salun sebelumnya di gambar kami tadi, jelas bahwa kelapa salun mempunyai perang yang sangat penting dalam kemampuan dan kemampuan kemiskinan di Indonesia yang merupakan prioritas pertama dalam SDG buat kita. berarti. Mbak Presiden juga telah menyatakan ketihadinannya mengenai persoalan ini. Saya ikut di dalam pertemuan puncak ASEAN, karena waktu Mbak Presiden merensi persoalan ini. Kemudian, dieko oleh Perdana Menteri Mahathir, dan ASEAN bilang, kita di Indonesia dan Malaysia. di Indonesia dan Malaysia. Jadi, kita juga akan menggunakan jalur ASEAN. Kemudian, kita telah ada si POVC, kita sudah mulai pertama angkotanya dengan Kolombia, kita sudah sedang menusahakan beberapa latihan lain, sehingga si POVC itu akan kemudian semakin besar power dan keanggotaannya untuk berdiplomasi, berkampanye, dan ini bukan hanya diplomasi saja. karena apa yang kita hadapi di Eropah itu benar-benar diskriminasi dan black campaign. Ibn dan Bapak Lohman, kesempatan ini sebenarnya ingin kita sampaikan untuk menjelaskan hal-hal ini. Kami juga mengerti bahwa kalau upaya-upaya unfair treatment terhadap CPI berlanjut, itu bisa sampai mempengaruhi hubungan baik antara pun Eropa. Nah, Indonesia tentu saja meluliskan dan lain-lain yang kelebesar ini kita sebetulnya masih tadinya sampai minggu lalu masih melakukan pembahasan perlindungan sewa ibu Indonesia. Dan untuk itu pemerintah Indonesia meminta hubungan penuh dunia usaha, terutama turut saya yang dari dunia rumah. Karena yang dari negara lain, kita tidak terlalu sulit mendapatkan radikal dari kaum negatif. Dan kita ingin menyampaikan konsep kita, keperintahan kita kepada pemerintah, negara investor, dan perusahaan yang hadir hari ini terkait dengan perlakuan diskriminatif yang juga terbelakang oleh proteksionisme yang diselukungi. Indonesia akan terus berkolaborasi dengan negara-negara kudus yang tidak paskali, baik sebuah opisi ASEAN dan lain-lain untuk mempromosikan dan melawan melawan tindakan yang tidak diskriminatif. Kita ingin bekerjasama menghentikan proses pengesahan The Related Act, Rep. 2, yang jelas-jelas. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya kembangkan, sebagai diskriminasi minyak apalagi, minyak apalagi, minyak apalagi, minyak apalagi, minyak apalagi, minyak apalagi, minyak apalagi. Kita ingin bertekan akan membawa ke WTO dan akan menambil berbagai lantaran yang saya tidak perlu dijelaskannya satu kesatu. Ke depan, artinya kita tidak mau diperlakukan oleh negara-negara penyelola. Saya kira-kira, mudah-mudahan, biar persahabatan kita ini dengan andai ekspert Indonesia tetap berjalan, walaupun biar bisa berendali naik ke dalam perhubungan Indonesia. Saya kira-kira, mudah-mudahan, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira sepanjang lebar disampaikan oleh Pak Amin. Saya hanya ingin menggaris bawah ini saja berkhal. Pertama, saya pikir hubungan kita dengan Europe ini tentu sangat baik dan kita berharap hubungan bilateral ini akan terus disingkatkan. kami juga memerlukan perusahaan-perusahaan kandang untuk mengarahkan investasi yang lebih besar ke depannya untuk membangun ekonomi dan pertahunan ekonomi dunia. Seperti kita ketahui, Indonesia diprediksi juga akan menjadi lima kekuatan atau empat kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Saya kira itu sekarang berjalan, dan kita pada waktu itu mungkin akan 9,5 trik yang sudah diolah GDP kita. Walaupun itu sudah merasakan pertumbuhan GDP yang sudah diolah GDP yang sudah diolah GDP. Walaupun pertumbuhan GDP kita 9 persen, tapi dengan apa yang kami buat sekarang, dengan head-up period kami akan bisa bertumbuh mungkin 9 persen dalam GDP. Sehingga saya pribadi sangat yakin GDP kita pada tahun itu mungkin lebih jauh lebih besar daripada 9-9 trik. Kemudian penerbangan sibil Indonesia, karena kita sudah mendengar kita meningkat juga, sekarang kita kira-kira hampir dekat 55 juta orang. Kami, saya kira pasal penerbangan, pasal penerbangan terbesar. Jadi penubuhan penerbangan kita juga saya kira besar. Kita membutuhkan kira-kira 2.500 pesawat terbang di PMA 320 atau 737-800-900 model. Dan itu dalam 20 tahun ke depan, dan kita juga saya kira itu angka yang cukup besar, lebih 40 miliar dolar dan juga akan menciptakan kira-kira 250 juta lapangan kerja untuk di Eropa ataupun nanti di Amerika. Harku udara sudah tumbuh 8,6 persen setiap tahun. Dan menurut asosiasi transportasi udara internasional, sektor penerbangan Indonesia akan naik 3 kali dipan pada tahun 2034, mencapai 270 juta penumpang per tahun. Pertumbuhan sektor penerbangan Indonesia ini kuat, dan lokasinya juga sangat strategis, dan tuklaunya juga sangat membutuhkan itu. Jadi saya pikir, kita membutuhkan. Tapi sahabat hal lain, pada sisi lain, kita juga punya pilihan-pilihan. Bapak-Ibu sekalian, seperti kita juga ketahui, Indonesia itu negara kreatif, dan jumlah pendului yang besar tergantung kepada pertanyaan juga cukup besar. Nah, kita juga menghormati mengenai SDGs. SDGs nomor satu, saya kira jelas-jelas mengatakan poverty, dan kita juga membuktikan bahwa PAN ini berhasil menurunkan poverty kita di bawah 10 persen. Dan itu satu pencapaian oleh World Bank, maupun oleh AMF, oleh institusi dunia juga yang saya ketemu di AMF World Bank Meeting, mengatakan Indonesia adalah champion sekarang dalam pandangan ini. Jadi, buat kami paling penting sekali, itu tadi program penurunan kemiskinan. Di samping, yang tadi jelas oleh Pak Darmin, itu mengakomendasi orang-orang yang hampir 20 juta orang. Jadi, akan punya dampak sekali. Jadi, akhirnya, it's a matter of survival. Jadi, seperti kita bicara, kalau ini menyikat sampai begini jauh, tentu kami akan bereaksi dengan keras. Karena kami bukan negara miskin. Saya membuat it clear kepada teman-teman di negara Eropa, kami bukan negara miskin. Kami negara berkembang. Dan kami menjauhkan Indonesia yang bagus. Dan pada pemerintahan pada setengah tahun terakhir ini, Indonesia saya kira dimanage dengan sangat efisien. Namun, di Indonesia juga telah dilakukan secara diskriminatif oleh Indonesia, Jatah Syafik dan Jatah Syafik. Dengan justrukannya kelarangan pembunganan jatah sawit sebagai sumber bifur, bio, biofuels di wilayah Eropa. Saya kira betul tidak adil karena… Ya, masalahnya… Ya, Brazil juga punya kepentingan nasional, dia mau menggunakan etanol dengan mendengarkan tadi… dia punya gula dan kemudian dia mengekspor oil dia keluar ya kita juga bisa sama kalau Amerika juga bisa keluar dari masalah climate change ya kenapa Brazil juga bisa keluar kenapa kita tidak jadi kalau sampai kepada survival kami at all cost kita pasti akan berdina jadi pentingan nasional kami kalau sampai sudah sampai 20 juta orang pertama gara-gara yang tentu kita akan pertimbangkan hal-hal tadi ini akan berdampak tinggi terhadap keberlangsung jutaan penduduk Indonesia terutama petani kecil yang presiden sangat-sangat concern tadi jadi petani kecil ini buat kami tidak ada toleransi jadi saya mohon betul-betul teman-teman Eropa mengerti jadi jangan Bapak hanya melihat dari kacamata Bapak Ibu saja, kalau melihat juga dari kacamata kami jadi kalau kami sekarang presiden sampai tidak atau pemerintah tidak melawan ini lantas kami bela rakyat kami itu dimana dan tadi presiden sangat keras mengenai hal ini dan saya kira beliau nanti akan memberikan statement khusus mengenai ini ini juga dan kami sudah buktikan bahwa kita berhasil menurunkan kemiskinan disini menciptakan latarang kerja kami sudah muratorium muratorium saya katakan di daftarang juga kemarin udahlah jangan ajarin kami mengenai jangan ajarin kami mengenai hukuman kami tidak ingin membuat polisi yang polisi itu nanti merusak generasi kami yang akan datang dan akan terjadi saya tidak mau nanti cucu saya itu yang sekarang sudah pada pinter-pinter itu melihat ini hukum you make a wrong policy when you were in the government saya tidak akan mawik jadi saya akan hati-hati mengenai ini tidak mungkin jadi jangan ajarin kalian kami mengenai ini karena once kita berpersatukan lingkungan bisa stunting generation yang timbul di Indonesia kita akan mawik ini serious matter buat kami jadi masalah lingkungan ini selalu dikaitkan dengan gitu kami perbaiki mangrove anda kan tahu mangrove di Indonesia ini 40% lebih di Indonesia setengahnya rusak sekarang Presiden juga perintahkan reblanding program dalam itu itu salah satu kontributor yang besar untuk tadi apa namanya kami juga perhatikan orang hutan kita tidak akan perhatikan orang hutan itu kita perhatikan tapi banyak lagi orang Indonesia lebih penting lagi dari situ sudah ada daerah orang hutan kita siapkan internasional yang mengawasi berkata saya pertemuan internasional selalu ingatkan kita tidak perlu lah kita tidak terlalu bodoh untuk tidak tahu mana yang harus mana yang tidak harus mungkin yang lalu kami membuat kesalahan-kesalahan dengan membagi banyak tanah pipeline segala macam itu tapi geliwa kami tidak bisa kita ketika membalik tangan ada prosesnya mereka sudah investasi sudah lapangan kerja kalau segera kita tutup kita balikkan itu ini adalah masalah baru jadi mungkin kami lihat satu siklus satu dua siklus baru nanti dikembalikan seperti biasa jadi Bapak Ibu sekalian teman-teman dari Uni Eropa saya mohon Anda untuk mengerti mengenai posisi dan kalau nanti kita sampai pada begini ya banyak juga produk Eropa yang saya kira dia perlu di Indonesia tapi juga dia bisa bermasalah seperti kami juga import begitu banyak sebuah kap, truk atau buskannya ya banyak tadi kami lagi negosiasi maik dari Polandia kami coba banyak menggunakan di samping pesawat terbang banyak sekali produk Eropa yang kami ikutkan dengan kelas menengah 55 juta orang sekarang dengan juga kami 299 juta saya correct Pak Narmid bukan 269 terakhir Pak itu belum terakhir baik Pak jadi marketnya yang besar itu aja dari saya sebenarnya jadi kami sangat kompak seluruh Indonesia untuk ada pinta pada akhirnya nanti Presiden akan memberikan statement resmi mengenai ini tapi kami dua menko tidak bisa paham kok sampai begini kecak apa namanya kita sudah datang sekarang sudah seperti kita minta tapi kami bukan kami bukan kami bukan kami kita punya dignity kita punya juga sovereignty yang tidak bisa ditanggungi terima kasih terima kasih terima kasih yang diberikan sekalian saya kira suatu warnaan bagi kami Internasional Jepang Rokokok Rokokok ICC untuk diajak dalam program ini sebelumnya ada beberapa pembicaraan yang tidak resmi dan saya kira ICC akan membantu mencari penyelesaian yang adil untuk semuanya tentunya melalui jalur-jalur yang disepakati bersama secara internasional karena ICC adalah satu rules-based organization baga kita juga akan mendukung dicampainya penyelesaian melalui international rules yang berikan semua paksa jadi kami belum bisa berbicara lebih detail karena kami belum tahu secara persis dulu persoalannya tapi kami tentunya akan membantu di mana kami bisa dan kebetulan minggu lalu dalam pertemuan internasional chamber of commerce yang juga dihadir oleh chairman dan sekretary dan rupiah dari ICC kami sudah sempat menyampaikan adanya permasalahan ini dan juga bahwa kami siap membantu mencari penyelesaian karena ICC juga adalah perwakilan dan dunia bisnis di PBB dan juga sebagai B20 di dalam DPP maka kami tentunya akan memainkan peranan yang positif dalam mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya saya kira demikian terima kasih mohon dukungan dalam upaya kita melakukan tetap menjaga upaya-upaya pemerintah terutama dalam hal ini adalah memajukan kesejahteraan dan termasuk berbagai macam program kita dalam melaksanakan dan memenuhi titik-titikan yang sejati demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sihat terima kasih terima kasih terima kasih